guys ini akan ada akrobat seru ini sama temen kita uji coba keluarkan si temen ya lama juga tidak kita keluarkan dari gandang ini taba gede loh mas, bahaya gak ini? keluarin nih sendirian loh, APK nya mana? gue tutupan gerbangnya gerbangnya kau nutup, guys ini mau dikeluarin beneran ini guys besar banget loh ini temen wah menakutkan ya si temen si gembala sapi jadi kemarin tidak bisa dikendalikan atau susah dikendalikan karena belum ada tali ikatan di kepala itu yang warna hitam setelah kita pasang ini cukup fungsional jadi mudah untuk mengendalikan orang anjrenta anjrenta sakar pdwi sumpah gejak gocek ini, gejak gocek apa gelut? kita lihat kondisinya kalau memang belum lebih dari 500 Kilo insya Allah kita bawa dari sebelumnya berarti mengatur pola makan ya enggak sih Mas saya tidak karena mengejar kontes terus kita rem pola pakannya biarkan berkembang sesuai kemauannya aja nih si temen sekarang udah umur berapa bulan ini ini 9 bulan kurang lebih di 9 bulan besar sekali ya ini ada yang tanya nih dijual gak Mas ini waduh berat ini suatu saat nanti suatu saat nanti jadi ini masih sapi kesayangan kandang pedalaman ini kesayangannya Ibu sayang ibu Shhh, shhh, shhh Uish man, da bener Uit 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 Ternyata semakin anteng Semakin lucu Aduh Aduh S Ish wih, kalau nomor AE 6 ini siapa ini? AE 6 ini, AE nomor 6 ditantang AE ini eh, kapan ini? kapan yuk? kapan Pak Nintenang Peral? guys, ini ada menu kesukaan teman mau diambilkan langsung dari pohon ini kita tanam melon kita tanam di pot oh, tanamnya di pot ini melon lu bisa? ini buktinya melon ditanam di pot lu bisa ternyata ini menu khusus untuk makanan teman yuk, kita cuci dulu harus dicuci dulu ya, walaupun sapi ya? ya, kasihan lah oh, kena kamu ya? pupuk ya ini apa? masih ada bulunya Z6 ya? enggak sih, nanti bisa dicipin gak mas? mas Hardy mau dicipin ini? itu melon apa namanya? crucial, ini benihnya dari Jepang wih, keren ini honggo kakau iya iya apakah si teman mau untuk makan melon teman-teman? wah, dia seneng sekali ya wih, terima kasih buat yang udah nge-give ini teman langsung menyusur apakah apakah mau? mas Hardy ingin cipin dulu lah ya nanti toh ini enak ini nanti tak habisin sik nah ini untuk teman yang sebelumnya harus tak icipin dulu oh gitu? pemilik sapi harus mengicipin dulu ya enak mas Hardy ini cap KP juga ternyata KP juga bisa petermak ini versi KP kebun pedalaman mas Hardy, coba icipin gak enak langsung komplain dari Jepang ini manis bro, dari pot loh ini loh dari pot padahal ya besok bisa ditiru ya wah wah seger mas Hardy mau nyoba? nanti aja saya ini manis sekali bro wah wah bahagia sekali kau nak nak keletuk-keletuk pak kabinan indan ini masih crispy masih kriuk-kriuk ya mas ya kalau begitu dijual kemana? kita ke supermarket-supermarket biasanya di supermarket atau toko buah premium oh yang kualitas bagus ya berarti ini kelas premium rasanya juga beda kan dengan dengan melon-melon lokal ini keral tapi manis manis ya bahagia sekali dia ya enak enak lezat yuk kita keluarkan yang kumboro ayo oke guys masih di kandang pedalaman kita akan ngeluarin sapi unik dari kandang pedalaman ini ada kumboro ini kita lihat mojo ini kita lihat mojo ada si joker juga disini guys joker ada juga si brantas ini brantas mantap kan? dan kita akan coba nanti keluarkan si kumboro saya penasaran sekali ini sapinya unik sekali kumboro ini rasnya hampir mirip-mirip si brantas kalau si brantas itu Brahman crossingnya si mental kalau si kumboro ini Brahman crossingnya limousin tersing wih tantang berantas sih ber ber step step mas tersing tentangan sana gun pohon itu tarik ke pohon itu bentar atas itu atas terus nah ikat dulu ini dia guys si kumboro ya mas ya kumboro sekarang poel berapa ini mas poel satu pasang satu pasang poel satu pasang ini guys kalau pakai dadung biasa sirup melon sirup anu stroberi itu tadi buset mantap warnanya ini bisa unik ya Iya ini dulu dapat dari mana masih Terenggalek Terenggalek iya tetangganya berantas kalau berantas Tolong Agung ini dulu dari Terenggalek ini suatu saat apa bisa kayak berantas Mas ya mirip-mirip lah karakternya mirip-mirip ya kalau ini masuknya kelas kontes atau enggak Mas belum lah belum untuk sapi-sapi tipe ini kalau untuk kelas di kelas poel-poelnya kalau kelas poelnya campuran tetap susah untuk menyaingi kelasnya simental atau limousin tapi kalau ada kelas khusus Brahman crossing berani ikut ya tingginya berapa Mas ini tinggi-tinggi sekarang ya 155 ya ya Mas ya 155 ya sekitar segitu ini kalau umurnya berapa Mas sekarang dua tahun dua tahunan nih tapi masih P1 ya Mas ya kalau poel lo dihitung dari mana Mas kok umur dua tahun masih P1 gitu ya standart biasanya pada umumnya sapi mulai poel atau poel pertama poel sepasangnya itu mulai di dua tahun Mas kurang lebihnya dua tahun nanti per enam bulan baru naik poelnya tetapi ada juga yang sebelum dua tahun udah poel atau dua tahun lebih baru poel itu juga ada ini dua tahun lebih dikit Oke kita ke Pil Kumboro ya boleh ngeluarin sedikit untuk joker ini masuk dulu ya ya masuk dulu ya 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 Oh caranya gitu masukin kandang kita nanti akan pantau terus perkembangan si temon di kandang pedalaman kalau ini si si siapa Mas itu itu Morinu 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 ini ya Morinu Oke teman-teman sampai disini dulu perkembangan kita di kandang yang pedalaman tinggal sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih